Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya gemawad akan tutorial Cara membuat kemeja pria Seperti ini ya teman-teman Nah ini udah saya jahit Dan akan saya tutorialkan cara membuat polanya ya Jadi Di bagian saku hasilnya seperti ini Ini seragam resmi ya teman-teman Untuk lebih jelasnya silahkan Tonton videonya ya Nah ini untuk ukurannya Langsung aja ke tutorialnya Pertama-tama kita buat untuk lipatan bajunya Dari tepi kain kita naik 5 cm Lalu kita garis Setelah itu kita tuntukan untuk panjang bajunya 70 cm Kita garis juga Lalu kita turun 4 cm ini untuk garis bahu Setelah itu dari garis Atas ini Kita turun lagi 24 cm Untuk garis lingkar badan Lalu kita buat lagi 40 cm Ini untuk garis pinggang ya teman-teman Untuk menentukan garis pinggulnya Dari garis pinggang ini Kita turun 18 cm ya Nah lalu kita garis juga Jadi ini garis lipatan baju Garis pinggul Garis pinggang Lingkar badan Dan ini garis bahu Dan ini panjang bajunya ya teman-teman Nah langkah selanjutnya Kita buat untuk lipatannya Kita masuk 4 cm Lalu kita garis juga Setelah itu Kita masuk lagi 1,5 cm Ini untuk tempat Kancingnya ya teman-teman Nah kita garis juga Sampai ke bagian bawah ya Lalu Kita tentukan Untuk lingkar lehernya Di bagian atas ini Saya buat 6 cm Nah untuk di bagian Ke bawahnya Saya buat 7 cm ya Lalu Di bagian ini Kita buat lengkungan ya teman-teman Nah seperti ini ya Lalu untuk garis bahunya Tadi untuk garis punggungnya 4,4 dibagi 2 Dapat 22 cm Dari garis Kancing ya teman-teman Nah sekarang kita tentukan Untuk lingkar badannya Tadi 104 dibagi 4 Ada 26 ya Nah setelah itu Kita buat dulu Kerungannya ya teman-teman Di bagian kerung lengan ya Nah caranya Dari garis ini Kita mundur 2 cm Lalu kita tentukan Tengah-tengah Antara titik Dan lingkar badannya ini Nah Tepatnya Di bagian ini Lalu di bagian ini Kita buat lengkungan Nah seperti ini Untuk di bagian bawah ini Kita samakan dengan Garis lingkar badan Yaitu 26 Dan disini Kalau teman-teman Mau membuat bentuk Kemejanya ini Di bagian pinggang Dia berbentuk Di bagian pinggang ini Teman-teman Kurangi 1 cm ya teman-teman Tadi di bagian lingkar badan Kan ada 26 Jadi di bagian pinggang Teman-teman Bisa buat 25 Biar ada bentuknya ya teman-teman Tapi karena ini seragam resmi Disini saya buat lurus aja Saya garis Sampai ke bagian bawah aja Ya teman-teman Nah seperti ini ya Lalu kita potong Di bagian lingkar leher Dan di bagian lebar bahu Tidak saya buat kampuh Tapi di bagian kerung lengannya ini Saya buat kampuh 1,5 cm ya teman-teman Sampai ke bagian bawah Seperti ini ya Nah untuk pola depannya Ini udah jadi Hasilnya seperti ini Sekarang kita potong Untuk pola belakangnya ya Caranya kita lipat 2 dulu Kayaknya seperti ini Lalu Kita ambil pola depannya Kita sejajarkan Dengan lipatan bajunya Seperti ini Nah setelah itu Di bagian lebar bahu ini Kita naik 6 cm ya teman-teman Di bagian Ujung satunya ini juga sama Kita naik 6 cm Lalu kita ukur dulu Lebar bahunya ini Ada berapa Nah setelah itu Kita samakan Dengan yang Di bagian atas ya teman-teman Untuk Lebar bahu bagian Pola baju bagian belakang ya teman-teman Nah tepatnya disini Lalu kita garis ya Lalu di bagian ujung ini Kita tarik Garis lurus dulu Ataupun kita siku ya teman-teman Nah seperti ini Lalu dari garis lurus ini Kita turun 3 cm Lalu kita buat kerungan ya teman-teman Nah ini untuk Kerung leher bagian belakang ya Nah seperti ini ya Sekarang Tinggal Memotong Mengikuti garisan yang Udah ada Dan disini nanti Mengikuti pola depannya ini ya teman-teman Di bagian kerung Pola bagian belakang ini Kita lebihkan 1 cm Daripada pola kerung lengan Bagian depan ya teman-teman Nah seperti ini ya Setelah itu baru kita potong Ke bagian bawah ya Nah ini untuk Pola depan Dan pola belakangnya Udah jadi Seperti ini Yang ini pola depan Dan yang ini Pola belakangnya ya teman-teman Untuk pola depan ada 2 Dan pola belakang 1 ya teman-teman Karena tidak dipotong ya Nah sekarang Saya akan memotong Potong untuk lengannya Caranya Kita ukur dulu Kerung lengan bagian depan Dan kerung lengan bagian belakang Disini ada 50 cm ya teman-teman Setelah itu kita lipat 2 kain Seperti ini Nah ini Udah saya lipat 2 ya teman-teman Lalu saya ukur dulu 50 cm dari ujung kain Empatnya disini Setelah itu saya lipat lagi Sekali lagi Lalu saya tentukan untuk tinggi lengannya 12 cm Setelah itu baru kita garis lurus ya teman-teman Dari tanda ini ke bagian ujung ya Nah sekarang Saya akan menentukan Untuk panjang lengannya dulu Disini saya buat 60 cm Lalu untuk Masuknya ini Saya buat 15 cm Setelah itu kita tarik garis lurus Di bagian ini Kita bagi 3 ya teman-teman Dan di bagian ini Kita buat setengah Disini 1 cm Dan disini 1,5 cm Setelah itu kita buat lengkungan Seperti ini Nah ini tinggal memotong ya Ini udah sekalian Dengan kampuhnya ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini Untuk lengannya ada 2 Nah seperti ini Di bagian ujung ini Nanti tinggal memasang mansetnya Jadi yang ini tadi Pola bagian depan Ini pola bagian belakang Dan ini pola lengannya teman-teman Nah cukup sampai disini dulu Tutorial saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya